ini belum sempurna jadinya karena hawanya juga di sini gak mendukung ya hawanya rada dingin tebel-tebel belum jadi ini di goreng ambiar gak yuk aku mau coba deh udah amat nanti yang itu kira-kira jadinya ntar malam kayaknya Aceh ya, tuh liat cantik tuh tempenya oke sekarang pak matikan dulu kompor tempe-tempe buatan sendiri kapan lagi ya oke ya biarkan dia atas hmm hmm ya hmm enak halo pemirsa di youtube gimana kabarnya nih welcome back to my omah ya pemirsa ya nah di vlog kali ini pemirsa kalian pasti nunggu-nunggu-nunggu kan gimana sih hasil tempeku yang aku bikin kemarin nah aku juga hari ini mau bikin curry puff tuh ini karena temen-temenku nanti mau dateng ke rumah jadi aku mau bikin curry puff ini banyak banget nah jadi sekarang aku mau ngajak kalian ngecek tempe yang kemarin aku bikin ya kira-kira jadinya seperti apa pokoknya yuk kenapa sih ini kamera udah nah gini aku mau ngecek tempe kira-kira jadinya seperti apa ya udah jadi ataukah malah jadi tape kayak gitu hmm penasaran yuk sekarang kita cek bareng-bareng jangan lupa like, komen, dan subscribe nanti juga mau aku goreng pemirsa oke si coba ya aku mau lihat seperti apa tempenya apakah dia jadi ataukah gagal kemarin tak pindah tadi malam tak pindah misalkan nih sini tuh liat kemeringet nih situ langsungan ngeri ambu nih ini sekarang mau tak ambil tuh tak pindah tak keluarkan kira-kira jadi kalau nggak tempenya eh tempenya tempenya eh jaran kita lihat ya ambunnya kayak ini pemirsa kayak tempe tempe-tempe saya nggak tau jadinya kayak apa sebentar aku tak masang kamera dulu nah saking penasarannya kalian aku juga penasaran apakah jadi atau nggak ini yang itu ya yang apa namanya yang gede nggak sih tadi tempe tempenya kotak pemirsa lihat kira-kira jadi tempe atau malah dati tape ya bautnya sih kayak tempe lihat tuh pemirsa eh jadi loh tapi membuat kira-kira rasanya kayak apa ya eh pemirsa cakep tempenya tapi kok kayak bosok ya ya ternyata jadinya kayak gini nggak sempurna nggak sempurna nggak sempurna jadinya tuh tempenya jadi kok ini kok mungkin ijam mungkin aku bikinnya keliru ini karena tak taruh plastik itu mungkin jangan ditaruh plastik katanya malah jadi bosok masih kayak gini pemirsa bautnya sih enak sih kayak tempe jadi pemirsa lihat tuh tempenya eh ternyata tempenya jadi loh lihat ini yang satu udah jadi tapi masih belum sempurna ya coba kita lihat yang ini yang ini jadinya kayak apa seperti apa tempenya oh yang ini belum jadi ya udah ini mungkin masih nanti atau kapan ya nggak tau yang ini belum jadi ntar belum jadi jadi yang indang kalau yang ini masih rada ini kayak ambir oh ini jadi pemirsa lihat tuh tapi belum sempurna ya kok kayak jadi oncom yang ini belum sempurna ini masih kayak apa ya ambilnya tempe tapi ini belum sempurna kita eh dulu ya belum jadi sempurna kalau yang ini ya ini oke lah ini ini tak goreng aja kali ya kita icipin pemirsa ya seperti apa ya tempenya ya jadinya sih nggak bagus mungkin nanti aku mau bikin lagi kali coba yang ini mungkin next time saya mau bikin lagi lihat yang ini 1 2 3 ceng 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 ya ini juga belum jadi malah bosok kayak kayak tape kemeringet soalnya ya ya ini belum jadi oke belum jadi jadi tak gini aja biar nanti anginnya keluar kalau yang ini soalnya kata netizen masih lo jangan dibungkus plastik kalau dibungkus plastik nanti jadinya kayak tape oh gitu ya emang bener sih tuh jadinya kayak tape yang tadi ini oke sih pemirsa ini enak tuh yang ini juga belum jadi ya oke aku mau goreng 2 aja yang itu karena penasaran rasanya kayak apa kalau yang bawah ini kayak apa jadinya ini yang kulitnya itu kira-kira jadi tempe atau malah jadi tape yang ini oh jadi tempe rak tapi kok ini ya bentuk el eh jadinya kayak jadi oncom oh iya ini gak jadi ambunnya sih kayak tempe tapi tempe bosok malian kalau yang ini jadi gak kayaknya yang ini juga belum jadi ini rempong ya ya yang belum terlalu pintar bikin tempe ternyata namanya juga pertama kali pemirsa oke jadinya seperti ini ya ternyata tempenya belum sempurna oke ini mungkin masih ntar malam kayak jadinya ini belum sempurna sempurna yang ini sempurna ini bisa digoreng gak ya yang ini kayak tempe gembus yang ini oke nanti aja ini masih belum jadi sempurna jadi ini tak masukin ke dalam lagi hari ini aku mau goreng itu aja ya dua ya nih yang ini tadi ini udah tak ambil karena ini udah mulai oke jadinya ini tak goreng pemirsa tak balik nih kita di ke dalam ternyata bener ya katanya netizen karena saya juga belum pernah pengalaman sih kayak tempe ya kan iyalah anak-anak ayah bikin tempe akhirnya saya rada kecewa karena tidak sempurna tempenya tidak sempurna saya next time saya mau bikin lagi mungkin besok saya mau bikin lagi yang sempurna oke sekarang aku mau coba ngenggoreng tempe-tempe ini kira-kira enak atau enggak ya saya tuh gak sabar pemirsa jadi orang tuh apalagi kalau ini udah tak endai beberapa hari beberapa hari gitu kan ini mau coba tak iris yang gede ini kira-kira digoreng enak atau enak tempenya oke tak lah nah ini mau coba tak iris ini jadi dua aja ya karena tipis lah nanti tuh dalamnya sih bagus pemirsa lihat ini belum terlalu sempurna ini jadinya tapi gak apa-apa ini mau tak goreng karena aku pengen hahaha ajur nih kayak tempe belum sempurna tuh lihat jadi nanti tempenya kayak apa ya oke rasanya sih kayak tempe tempe delih tidak kecut enggak gak kecut tidak kecut sama sekali saya tidak bohong karena ini yang saya rasakan jadi ini belum bisa di ini ya di apa namanya di iris sempurna dia masih kayak tempenya masih muda ini tuh masih rada hancur tidak apa-apa ini mau saya goreng aja aku malah suka tempe ini masih kayak gini loh enak masih muda kayak gini nah yang ini gini aja tebal rada tebal kayak bakul pecel tempenya fresh ya tempenya masian oke langsung saya goreng kira-kira nanti rasanya kayak apal ya koyok tempen jelas tapi enak gak kecut saya gak goroh ya ini tidak tidak kecut tidak tidak apa namanya tidak seperti yang katanya netizen kecut pahit atau gimana tapi cuma ini belum sempurna jadinya karena awalnya juga di sini gak mendukung ya awalnya rada dingin tebal tebal belum jadi ini goreng ambiar gak yoh aku mau coba deh udah amat nanti yang itu kira-kira jadinya ntar malam kayaknya belum sempurna oke sekarang aku mau goreng tempenya ya lumayan lah buatan sendiri pemirsa tempenya tuh 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 pak gaib bumbu dulu ya mulai coek coeknya ini akhirnya tempenya jadi tapi gak sempurna oke bawang sempurna bawang bawangnya dua aja ya kok malah muncul terlalu sih ya us lah terlalu pisang terus aku mau ngambil dong jeruk aku tuh biasanya kalo goreng tempen tak kasih dong jeruk jadi biar enak satu aja terus dikasih kunyit biasanya diembuh kunyit yang diparang rarut gula kira engan bahkan garam garamnya segitu aja karena garamnya asin kunyit kumbun yang diparang nih pemirsa kita ulek ya dileme ya deh tak ulek kise oh yudike tumbar pemirsa mohon maaf lupa dikasih ke tumbar jadi nanti kalo digoreng dikasih ke tumbar tambah endo kita aja ya ke tumbarnya ya oke ini tak ulek ya dulu nanti kunyitnya gak tau tak boleh orang temu saya goreng tempe akhirnya gimana rasanya gak tau koknya ini mau tak goreng aja tambahkan sedikit air supaya nanti tidak galau ya tempenya tempe tempe buatan sendiri tapi tidak 100% memuaskan tempe 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 taruh sini aja tanggula ikunir bisa gak tahu kunernya kemana ya nyari kunir dari tadi itu kok enggak ketemu kunir dimanakah anda oh ini dia kunernya kasih sedikit aja ya kunernya nah kita aja buat warna warna sekarang tari tepung beras tepung beras air ada dimana atau tambahkan tepung beras tepung beras bentar satu dua dua sendok makan aja dulu ya kita campur udah asing belum ya gak tahu kalau bikin tempe cuma tepung beras tak bisa mau dikasih tepung terigu juga boleh sih dikasih sedikit nanti biar tempenya tidak terlalu ambiar kemana-mana kekasih terigu 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 terigunya yang protein tinggi jadi biar nanti dia tidak ambiar sendok aja dicampur supaya tempenya tidak kemana-mana nanti karena masih tempe muda ya tempe muda mudi kurang asin kurang kurang ini kurang bumbu apa namanya masako atau roiko ini udah pas oke pas dikit lagi ya tepung yang ininya terigunya buat terkap ini kemana ya tadi ya rempong nah tuh udah pas konsistensi masih sedikit royoko sempurna tempenya campur campur kapan lagi pemir saya bikin tempe sendiri goreng dewe rasanya kaya opom bu oke pas sebentar tak marinasinya tempenya taruhin sini nah tuh lihat kita kan di tempenya itu masih dalam posisi masih muda ya tempenya ya jadi kalau ini harus satu hati takutnya nanti dihancur ini yang kode tadi tebal ini mantep ini kaya tempenya bakul kecel nanti kalau udah jadi semua mantul ya tempenya karena dibungkus daun pisang jadi mantep wah ini bener tempe kayak tempe pasar enak cuma belum 100% jadi saya diharap maklum karena saya baru pertama kali bikin tempe tapi lumayan daripada beli juga gak enak dan mahal bikin tempe sendiri aja yang penting ini tempenya tidak terlalu jelek jelek amat tapi ini kalau menurut orang yang bikin tempe ini jelek banget tempenya tapi saya berhasil tapi kurang memuaskan oke sekarang tempenya mau tak goreng oke tak ngulai lengok lentek sebentar ini kita review ya kayak apa ya tempenya ya saya gorengnya disini aja deh sempurna nah pemirsa sambil menunggu tempe aku mau bikin curry puff tadi aku udah bikin ini ya isiannya isian curry puff ini sekarang aku mau tak isi ini karena belan nanti takutnya ininya kering cepet kering jadi ini mau tak isi sekarang jadi isinya kayak kue pastel kayak gitu sih kentang terus apa wortel kayak gitu ya cuman aku tuh gak terlalu bisa ini pemirsa bungkusin ini toolnya ini kasih telur ya ini ala-ala aku aja jadi gak terlalu yang rapi-rapi kayak bakul pastel yang penting ini diisi gini aja tak sambil pemirsa ya karena kalau gak gini nanti gak keburu selesai karena temen-temen mau dateng jam setengah 8 sore hari ini aku tuh paling gagal biasanya kalau bungkusin curry puff itu ininya kayak ininya tuh kadang aku bikinnya gagal nah ini tuh ini nanti tak gorengnya nanti jadi ini sekarang mau tak gini-giniin aja terus ini dikeluar-keluar gini kalau gak salah dipencet-pencet gini gimana sih aku tuh gak terlalu bisa ini ya yang paling aku paling bodoh itu yang ini paling gak bisa bungkusnya ini loh sebenarnya ada cetakan tapi gak tau belinya ada yang mana udah panas tak aneh sih lengonnya nanti nanti tak beli lagi minyaknya habis tinggal sedikit lagi ya bes lah kayaknya goreng tempe cukup tapi kayaknya kurang ini aku gak terlalu bisa bungkusnya kayaknya tuh gini ya diunter-unter gini terus giniin gitu kayaknya sih nah gitu kayaknya loh bener gak sih pemirsa nah gitu kayaknya sih gini ya nah gitu terus gini-giniin nah gitu ya gak rapi-rapi banget sih namanya juga belajar nah kayak gitu cantik kan oke ini mau taruh sini aja kok kotor ya bekasnya tempe tadi sih taruh taruh sini aja dulu tidak terlalu cakep hempong enek pemirsa 2 sendok sama dikasih telur nah gitu ini curry puff super enak bikinan Aing super duper endul dijamin ah masih lo sombong ini 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 ya harus dong itu minyaknya kayak udah panas mirsa sebentar ya ini kok gak lengket rek karena ini terlalu kering ini tadi tidak mau lengket dese oke sekarang aku tak goreng tempe oke sekarang kita goreng tempenya yang ini aja dulu ya yang besar sekali yang besar sebesar apa kita goreng bismillah semoga nanti hasilnya endulita tidak mengecewakan ini sebenarnya kurang kurang ini pemirsa kurang tipis ya tapi karena saya takutnya nanti ambiar jadi ini tak goreng gini aja ini tempenya masih mudah banget ya tuh masih banyak yang ambiar kok digoreng satu lagi susah juga ya kalau goreng tempe masih muda kayak gini ya takutnya ambiar oke dah segini dulu aja nanti kita tes tes rasa seperti apa rasa tempe muda ini oke saya tak menyelesaikan ini dulu nah pemirsa ini adalah gorengan pertama dia sudah macang mau saya angkat dulu tuh cakep loh jadinya nanti rasanya kayak apa ya tempenya kita coba tempenya masih enam tempe muda aku suka yang muda muda karena krenyes di goreng oke tuh lihat tempenya ini kita tiriskan dulu ya sini aja nah bekasnya itu tadi ini gorengan kedua pemirsa habis itu kita icip icip kira-kira rasanya seperti apa nanti tempenya masih muda banget lihat oke pemirsa tak selesaikan dulu ya aku mau nyuci ini dulu habis itu kita icip-icip kayak apa tempe buatanku ini oke nah pemirsa ini adalah gorengan terakhir udah mateng angkat aceh ya tuh lihat cantik tuh tempenya wuuu oke sekarang pak matikan dulu kompor tempe tempe buatan sendiri kapan lagi ya oke biarkan dia atus dulu terus kita icipin ya pemirsa aku tak menjauhkan ini dari tangan nah pemirsa yang dihitung ini tempenya dan karipafku juga udah selesai lihat tempenya nih yang barusan tak goreng kita taruh piring aja kita cobain pemirsa ini tempenya dan kita cobain sekarang lihat nih tuh tempenya cantik ya kayak gorengan tempe tempe bakal pecel ditar gitu tebel ini karipafku juga udah jadi ini sebentar lagi mau tak masukin ini dulu ya sebentar ya takutnya nanti dia ini kering itu tempenya yang tadi itu kayaknya jadinya ntar malam berarti gak tau gimana pemirsa liar ay minta taruh kulkas karena nanti tak goreng oke habis ini mau nyobain tempe soalnya temen-temenku hari ini dateng pemirsa itu undang-undang temen-temenku temen-temenku kerja yang waktu dulu di hotel itu tak undang ke rumah hari ini ini taruhin sini nanti tak goreng buat cemil-cemilan nanti nanti aku mau masak sesuatu daging sapi gitu ya kan ini biarkan dulu supaya nanti dia tidak ini pemirsa tidak boleh karena dia kering tutupnya mana temen-temenku sekarang aku mau nyobain tempe buatanku sendiri ini tempe bikinan sendiri di rumah tuh lihat cantik tuh sekarang aku mau ngicipin dulu ya nih kira-kira rasanya seperti apa tempenya nih dia masih muda tempenya ini pastinya geruk-geruk bismillahirrahmanirrahim hmm hmm lihat hmm enak tidak tecut tidak pahit enak ya hmm hmm halemnya dan tidak bosok ya mungkin kalau gak tak pindah dari dari apa dari plastik itu bakal jadi tape ya hmm enak loh lihat hmm hmm ini lawak pecel enak kira coba ini tebal coba oke enak tehnik Dalamnya Belum 100% Sempurna Tapi endul Ini bisa-bisa aku nanti Tidak jadi makan malam Tidak jadi tempe Yang tebal tadi Ini dari cetakan kue Tekstur tempe nya Dengerin ya Gak gini aja Biar kayak meok bang Ketebalan Jadi tidak Lanci Tentang tempe itu kalau masih muda itu Rasanya dia redek-redek Gimana ya Pada lembek Belum Terlalu lengket Jamurnya Dia jadi menyerap minyak Tidak Tidak Belennya kohit gini Tidak Tapi Jam Anak Tayang kram Nih suur dengan protein jadi tidak terlalu mengecewakan hasil tembenya rasanya enak tidak kocot, tidak pahit cuma tadi belum 100% tidak jadi karena sudah 2 hari lebih karena cuaca di sini dingin pemirsa mungkin tempenya perlu cuaca yang hangat terus ditaruh di mana kenyang raya dengan tempen masih ada nanti buat lauk ya enak loh jadi pengen lagi deh kurang asin ya kalau buat aku ya semisah ya sampai ketemu di sini sudah jam yang penting aku sudah nepatkan janji tempennya data update data goreng akhirnya enak atau komentar kalau